Salam, selamat siang, perkenalkan nama saya Yonar Benu, NIM 2103030110 Kelas C, Jurusan Sosiologi, Semester 1 Baik, disini saya akan merefensi tentang politik slogan Ada berapa atau ciri-ciri yang saya ambil dalam politik slogan Slogan merupakan kalimat pendek yang terdiri dari kata-kata tersusun Menarik dan mempunyai isi atau kandungan tertentu Slogan mempunyai ciri-ciri Khusus pertama Slogan umumnya berisi kata-kata Yang singkat, menarik, dan mudah diingat Kemudian, slogan juga bisa beruntung Frase, klause, motato, atau kalimat-kalimat Ada berapa hal yang saya ambil dalam Atau contoh-contoh yang saya ambil dalam Frase, klause, moto, atau kalimat Yang pertama Tentang Frase Secara umum Pengertian Frase adalah Pegabungan dari dua kata Atau lebih Lebih Dan mempunyai Arti yang berubah Menurut kata dalam kalimat beberapa Contoh Frase Yang pertama Nasi goreng Yang kedua Sedang tidur Yang ketiga Sedang makan Yang keempat Banting tulang Yang kelima Tidur siang Keenam Dengan tantangan Kanan Dan Contoh yang kedua Tentang Klause Klause adalah Gabungan Atau yang terdiri dari Atas subjek Dan pendidikan Klause biasanya Dilingkapi Dengan Menggunakan Objek Tertentu Pelengkap Dan Keterangan Sehingga Bisa ditarik Kesimpulannya Bahwa Klause Lebih lengkap Dibandingkan Dengan Frasa Akan tetapi Klause Belum menjadi Sebuah kalimat Karena tidak Mempunyai Intonasi Terakhir Ada beberapa Contoh tentang Klause Yang satu Yang pertama Atau biasa disebut Satu Ibu sedang Masak Yang kedua Anjing Menggonggong Yang ketiga Gadis itu Menangis Terseduh-seduh Keempat Burung Terbang Kelima Tupai Meloncat Linca Yang ketiga Moto 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 adalah Kalimat Frase Atau Kata Yang digunakan Sebagai Simboian Pedoman Atau Prinsip Sesuai Maknanya Moto Atau Moto Moto Bisa disebut Juga Dengan Kata Moto Banyak Yang digunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Contohnya Atau biasa Disebut Contoh-contoh Moto Yang pertama Saya Disini Saya mengambil Sebagai Contoh-contoh Sebagai Seorang Mahasiswa Yang pertama Hidup ini Seperti Pengen Mengendarai Sepeda Untuk menjaga Keselamatan Kesimbangan Harus Terus Bergerak Yang kedua Pendidikan 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 Adalah Senjata Paling Mematikan Di dunia Karena Dengan Pendidikan Anda dapat Mengubah Dunia Kelima Agama Agama Tanpa Ilmu Adalah Buta Ilmu Tanpa Agama Adalah Lumpu Yang keempat Berpikir Adalah Kegiatan Tersulit Yang Pernah Ada Oleh Karena Itu Hanya Tersedik Sedikit Yang Melakukannya Yang Keempat Atau Biasa Disebut Dengan Kalimat Kalimat Adalah Satuan Bahasa Yang Secara Relatif Berdiri Sendiri Mempunyai Pola Intonasi Fana Dan Secara Aktual Ataupun Puntisial Terdiri Atas Klause Contoh Contoh Kalimat Yang Pertama Ibu Berkata Bahwa Dia Senang Sekali Karena Aku Lulus Kujian Kata Berkata Bahwa Buku Itu Harus Jaga Dikembalikan Contoh Yang Kedua Indonesia Adalah Negara Berkembang Sedangkan Jepang Termasuk Negara Yang Sudah Maju Bukan Bukan Saya Memicakkan Gelas Itu Melainkan Kakak Demikian Hasil Penjelasan Atau Revensi Saya Sekian Dan Terima Kasih Kepada Teman 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 Yang Sudah Menonton Atau Pak Operator Saya Terima Kasih Salam Selamat Siang Semangat Dan Terima kasih Terima kasih